Oke halo guys, kembali lagi dengan saya Felix dari minilastron.id Hari ini saya mau bahas soal bank BTN Jadi bagi teman-teman mungkin yang punya BBTN Bisa siapa tau nonton video ini dapat insight gitu ya Nah, pertama-tama disclaimer dulu saya gak punya posisi apapun di BBTN Dan saya juga kelihatannya gak akan beli gitu Tapi saya mau bahas BTN ini soalnya karena PBVnya 0,7 Nah, kelihatannya PBV 0,7 itu murah Tapi sebenarnya tidak semua saham yang book value-nya di bawah 1 itu murah Nah, jadi gimana cara proses berpikirnya dan kita analisa itu seperti apa Pertama-tama kita pahami dulu soal business bank ya Business perbankan gitu Jadi kita bukan hanya sahamnya tapi juga kita pahami perbankan itu seperti apa Dan apa yang tantangannya dan juga apa bagusnya di perbankan Nah, jadi perbankan itu bisnis yang highly regulated Jadi saya sangat-sangat highly regulated Dengan artian banyak restriction ya Banyak regulasi-regulasi yang membatasi gerakan bank Soalnya bank itu kan ya orang menghimpun dana dari masyarakat gitu kan Jadi makanya memang harus highly regulated Nah, jadi ceritanya BTN ini kena campuknya dengan regulasi yang ada Jadi BTN ini dia harus karena PSAK kemudian juga karena loan to deposit ratio-nya Nah, ini kita pelajari itu apa Itu labanya, labanya BTN ini harus turun 90% di 2019 Nah, sekarang book value-nya 0,7 apakah jadi menarik gitu Pertama kita lihat dulu dari bisnis modal perbankan ya Nah, jadi bisnis modal perbankan itu kan sebenarnya gini Masyarakat dari kita, kita tuh nabung uang dalam bentuk tabungan dan deposito ke bank gitu Nah, terus bank itu memberikan bunga tabungan, bunga deposito kepada kita Nah, terus kita mikir loh, kenapa bank mau kayak gitu ya Jadi waktu kecil tuh saya sering bingung gitu Kenapa kita nabung di bank, kita dapat bunga Kok bank mau ya bayar kita gitu Nah, jadi teman-teman ingat If you get something for free Itu sebenarnya gak free gitu Because you're the product, kamu tuh produknya Nah, kok kita produknya bank gitu Karena uang kita, kita nabung uang di bank Sebenarnya uang kita tuh bahan bakunya bank Nah, bahan baku buat apa? Bahan baku buat bank ini memberikan dana pihak ketiga Biasa itu kita, itu ke masyarakat kembali Jadi disalurkan dalam bentuk kredit Untuk beli rumah, ya mungkin beli mobil Untuk ekspansi bisnis, segala macam gitu Jadi dipinjemin ke masyarakat ya Terus masyarakat ini yang minjem itu bayar bunga pinjamin ke bank Nah, kalau misalnya kita narok deposito ke bank nih Misalnya kita paling dapat bunga sekarang kok Sekarang mungkin 3 persen, 4 persen gitu kan Nah, itu kan Apa namanya Kecil gitu Tapi kalau misalnya bank itu ngasih kredit Mungkin mereka bisa ngasih 10 persen Atau 9 persen, 12 persen gitu Nah, itu selisih bunganya itu disebut Ya, itu keuntungannya si bank gitu Oke, jadi Dari sini harusnya sudah lebih clear ya Bisnis modelnya perbankan itu seperti apa Ya Nah, terus Nah, bank itu perlu memperhatikan biaya dana Nah, biaya dana itu apa Jadi biaya dana itu adalah yang tadi Yang dibayarkan Dalam bentuk bunga tabungan dan deposito gitu Nah, kalau misalnya bank itu Banyakan Dana pihak ketiga itu Lebih banyak depositonya Which is seperti BBTN Ya, mereka biaya Dananya itu Cost of fundnya itu lebih tinggi dibandingkan Bank lain yang Dana pihak ketiganya itu Mostly ya Kasa Kasa itu adalah Current account Semic account ya Kasa ya Jadi dana murah Jadi ada dana murah sama dana mahal Nah, dana mahal itu deposito yang bunganya 3-4 persen Dana murah Eh, sorry Dana mahal tadi yang deposito ya Dana murah itu yang ya Tabungan biasa ya Mungkin bunganya di 1 persen Atau lebih kurang lah disitu Nah, oops Nah, jadi ini ya Kalau bisa tabungan dalam bentuk Apa ini cuma 1-2 persen Kalau misalnya deposito Mungkin sekitar 4 persen ke atas Nah, BBTN berapa? Biaya dananya Cost of fundnya berapa? Kita perhatikan Cost of fund yang BBTN saya coba rangkum ya Beberapa bank-bank besar Ada BTN, BCA, BRI, Mandiri, BNI, PNB ini Berarti panin ya BNGA ini adalah bank niaga Nah, BTN ini salah satu yang tertinggi nih Cost of fundnya Nah, jadi terlihat bahwa BBTN memiliki cost of fund yang tinggi Jadi biaya bahan bakunya itu tinggi dibandingkan yang lain Jadi nih Kalau misalnya perusahaan-perusahaan seperti biasa Mungkin biaya bahan baku Misalnya dia bikin apa ya Let's say bikin keramik gitu Ya, perusahaannya bikin keramik Ya, mungkin biaya bahan bakunya dari gas Untuk bakar keramiknya dan sebagainya macam Nah, itu biaya bahan baku kan ada Misalnya kalau misalnya perusahaan A gitu Dia bahan bakunya untuk produksi barang yang sama Dia perlu keluarin 100 rupiah nih Bahan bakunya Sedangkan untuk perusahaan B Ya, untuk memproduksi barang yang sama Dia perlu keluarkan 50 rupiah Nah, dari awal Yang menang B B udah menang dari awal gitu Jadi dari bahan bakunya aja Dia udah menang gitu Nah, sama BBTN ini Kalau saya lihat Cost of fundnya tuh Biaya bahan bakunya tinggi Ya, dibandingkan dengan mana Dengan BCA Dengan BRI Dengan Mandiri Dengan BNI Dan Dia itu salah satu yang termahal gitu Cost of fundnya Nah, kenapa cost of fundnya bisa mahal? Karena Kalau kita nanti Apa ya Kita Ada pelajari Mix dari Dia punya dana pihak ketiga Ternyata sekitar 60-an persen 70 persen Itu dari deposito Nah, jadi Kalau teman-teman lihat lah Kita tuh gak ada tuh Yang nabung di BTN gitu Gak ada gitu Kita punya rekening nabungan di BTN Kayaknya gak ada Hampir mustahil gitu Ada gitu Kebanyakan kan Nah, jadi BTN nih Supaya dia memasuki bahwa Dia punya bahan baku dana tersebut Ya, dia harus Keluarin produk deposito Yang lebih menarik Sehingga Dia Harus menjanjikan Mungkin bunga yang lebih tinggi Dibandingkan BCA gitu Bisa aja kan Kalau Bunga bank itu Setahu saya kan Deposito tuh Kalau misalnya Sudah di atas 4 persen Seperti ini Which is Suku bunga udah turun sampai 3 persenan sekian Ya, berarti BTN ini membayar deposito Yang lebih tinggi Dibandingkan Bank-bank lain Nah, kalau misalnya BCA 1 persen nih Kosova artinya Kebanyakan dana yang ada di BCA Itu dana pihak ketiga Dalam butuh tabungan Makanya kita Kalau misalnya Kita punya rekening tabungan Maksudnya apa? BCA Kalau gak BCA BRI Atau gak mandiri gitu Nah, itu Itu Apa? Uang-uang tabungan yang Sumber dana murah Bagi keempat bank besar tersebut Kalau misalnya BRI Mungkin Masih 2 persen Tapi ini masih cukup tolerable Dibandingkan BTN yang 4 persen Nah, jadi Ternyata bahwa BTN memilih Cost of fund yang tinggi Di antara bank yang besar lainnya Cost of fund ini Ibarat biaya bahan baku Jadi bahan baku tadi Yang saya sudah katakan Nah, jadi Ini tuh Bahan baku yang tinggi Itu merupakan indikasi Perusahaan tidak memilih Economic mode Nah, jadi Economic mode itu apa? Economic mode itu Pertama-tama Bayangkan sebuah bisnis Seperti kastil ya Ini Terms yang dipopularkan Oleh Warren Buffett Jadi Bisnis seperti kastil Seperti ini Dan kastil ini Kalau misalnya makin bagus Makin menarik Bisnis kalau misalnya Makin bagus Profitable Ya dia mengundang Kompetitor ya Mengundang Musuh yang mau Mengambil kastil tersebut Mengambil market kita Nah, supaya Kastil atau bisnis ini Bisa bertahan Dibangunlah paret Di sekelilingnya ya Paretnya nih Supaya ya Susah nih untuk direbut Jadi kalau misalnya Ada yang serang Ini gini yang tinggal Ditarik ke atas Jadi mereka susah Untuk nyebrang gitu Nah, perusahaan-perusahaan Yang memiliki Economic mode Itu artinya perusahaan Memiliki Advantage ya Kompetitor advantage Yang bisa melindungi Bisnis tersebut Dari kompetitor Yang ingin merebut marketnya Nah, salah satu Ciri-cirinya adalah Bahan bakunya murah Sebenarnya Kalau misalnya perusahaan Memiliki bahan bakunya murah Seperti ini Saya katakan Kalau misalnya A produksi barang yang sama Dengan harga 100 B bisa produksi dengan harga 50 Ya, B sudah menang dari awal Jadi, B B bisa jual dengan harga 75 Dan dia masih untung Dibandingkan Si A gitu Nah, jadi Berbeda Jadi, kalau misalnya Dengan perusahaan memiliki Bahan bakunya murah Dia memiliki Kompetitor advantage Yang Bisa Menjaganya Agar tidak Mampu direbut Gitu marketnya Nah, kalau bisa BTN Saya lihat Dengan cost of fund yang setinggi ini Ya, dia itu Sebenarnya tidak memiliki Economic mode Dibandingkan bank-bank yang lain Karena bank-bank lain Banyak yang Lebih rendah Gitu Cost of fund-nya Gitu Nah, selain cost of fund tadi Bank juga perlu melihat Lawn to deposit ratio Nah, jadi Lawn to deposit ratio ini Ada perbandingan Antara kredit yang diberikan Jadi, bank itu kan Tadi basis modelnya adalah Himpun dana Dan dia saluting kredit Gitu kan Nah, loan to deposit ratio itu Menghitung Rasio antara Kredit yang diberikan Dibandingkan dengan Dana pihak ketiga yang nabung Di bank tersebut Nah, jika Lawn to deposit ratio Naik hingga 100% lebih Maka bank Perlu mengincak rem Oke, jadi Bank itu gak bisa Kayak Yang nabung 100 Tapi dia mau nguncurin kredit 200 Gitu Gak bisa Jadi, dia pasti akan nguncurin kredit Di sekitar-sekitar 100 aja Lewat-lewat dikit Atau gak Yang aman itu sebenarnya Di bawah 100 itu 90 lah Itu baru aman Nah, jadi bank itu Kalau misalnya Problemnya si BTN Kalau saya lihat Dia itu Kesulitan untuk Menggandeng Mengakusisi Dana pihak ketiga yang baru Dengan murah Jadi, dia harus mengakusisi Dana pihak ketiga yang masuk Melalui deposito yang Lebih mahal Nah, akibatnya apa dengan begini Akibatnya Kalau misalnya teman-teman lihat BTN itu perlu mengeram Kredit LASIO kreditnya LDRnya itu perlu diram Misalnya teman-teman lihat disini ya LDRnya itu sudah Di atas 100% Mostly Ya, 2020 memang sempat turun 2021 sudah membaik Tapi masih Lebih tinggi dibandingkan Bank-bank lain Yang Lebih sehat Dan lebih Lebih kuat Nah, jadi Ini Kalau misalnya LDRnya Di atas 100% Launtie deposit ratio Di atas 100% Itu Mengakibatkan banknya Harus mengeram Jadi, dia tidak bisa Sembarangan Menguncurkan kredit lagi Sehingga dia harus rem Jadi, pertumbuhan kreditnya Terganggu Kita bisa lihat dari rasio disini Jadi, pertumbuhan kreditnya Si BPTN Karena dia Launtie deposit ratio Sudah mentok Sudah bablas Dia mau tidak mau Harus mengeram Tidak boleh kreditnya terlalu banyak Karena sudah bablas Nah, kalau misalnya kreditnya Tidak banyak Yang pertumbuhan kreditnya Tidak banyak Ya, bank Sulit untuk mendapatkan untung Sedangkan dia punya Cost of fund Sudah gede Dari awal Nah, jadi ini problem Yang sebenarnya dihadapi Oleh BPTN Yang kita analisa Nah, terus ada masalah lain lagi Masalah lain dari BPTN Ya, kenapa tadi Kok kita bicara Soal masalah-masalah Masalah-masalah Ya, karena Kalau misalnya kita bicara Yang indah-indahnya Ya, itu semua proyeksi Itu akan indah Tapi, kalau misalnya kita bicara Downside-nya Kita lihat Ini problem-nya apa Resikonya apa Kok misalnya resiko dan problem-nya Itu sebenarnya Tidak terlalu parah Gitu ya Dan ternyata harga Harga salamnya Dibawa turun banget Ya, itu sebenarnya Itu sebuah pulang Tapi, kalau misalnya memang Harga salamnya turun Dan problem-nya dihadapi Itu juga sulit Untuk dibenahi Ya, itu sebenarnya resiko Gitu Nah, jadi bank juga Harus memperhatikan Rasio kredit macet Nah, non-performing loss ya NPL Nah, NPL gross Gross itu berarti yang Jadi, NPL itu ada yang gross Ada yang net Gross itu berarti Sudah ada tanda-tanda Ini mau macet gitu Kayak orang sudah mulai telat Sedikit gitu Terus, kalau misalnya yang macet Berarti orang sudah Jelas-jelas telat Berapa puluh hari gitu Nah, jadi NPL grossnya Btn itu 4,2% Nah, kredit yang disalurkan Btn per Maret 2021 Jadi, saya ambil data Dari terakhir itu Quartal 1 ya 2021 Itu 261 triliun Oke, jadi Kredit yang dikucurkan oleh Btn Itu ada 261 triliun Nah, 4,2% Yang itu gross NPL Nah, 4,2% Dari 261 triliun Itu adalah 10,4 triliun Oke, jadi kelihatan 4,2% Kayaknya kecil deh Enggak 10,4 4,2% Dari 261 triliun Itu kan 10,4 triliun Nah, angka 10,4 triliun Ini adalah 54% Dari total modalnya Btn Jadi, kalau misalnya teman-teman Lihat book value-nya Btn Ya Itu 19,1 triliun Jadi, nilai bukunya Btn itu Modalnya Btn itu 19 triliun gitu 10,4 triliun Yang itu terancam Macet gitu Nah, kalau misalnya Apa akibatnya Kalau misalnya Bank itu Kredit macetnya Beneran macet Harus dihapus buku kan Kalau misalnya Ditagih Ya Satu gini Satu dia harus tagih ya Tagih Kalau misalnya gak bisa tagih Ya dia sitah Oke, dia sitah Kalau misalnya Btn kan Case-nya itu adalah Dia perumahan ya Jaminannya gitu Perumahan gitu Nah, jadi dia sitah rumahnya gitu Otomatis Waktu dia jual Pasti dibawah harga pasar dong Ketika rumah sitahan Dijual pasti dibawah harga pasar Dan belum tentu laku gitu Itu satu Terus Kalau misalnya Ditagih gak bisa Di sitah gak bisa Kok semua Dilaku gak bisa Apa Ya dihapus buku kan Di write off gitu Kalau misalnya di write off Ya berarti 10,4 triliun itu hilang Nah, kalau misalnya itu terjadi Ya bang Meskipun sudah ada CKP CKP itu cadangan kerugian penurunan nilai Meskipun sudah dicadangkan di awal Meskipun dihapus gitu ya Ya bang Kehilangan itu gitu jadinya Yang awalnya mungkin Dananya sudah ada Akhirnya karena dihapus bukan Dia harus write off itu semuanya Sehingga Akibatnya kalau misalnya bang Mau bertumbuh lagi Dia harus Acquire credit baru lagi Dia harus acquire dana PIA ketiga baru lagi Dan Modalnya juga harus cukup Untuk melakukan itu gitu Nah jadi Teman-teman bisa ngerangkai ya Problem yang dihadapi oleh BTN seperti apa Problemnya itu sebenarnya satu Karena Total dana pihak ketiga Dan modalnya BTN itu kurang Sebenarnya Oke Kurang apa ya Kurang gede gitu Makanya Terakhir beritanya itu BTN akan disuntik modal Pemerintah ya Penyertaan modal negara gitu Sekitar 2 triliun kok Saya nggak salah 1 triliun atau 2 triliun Saya lupa angka persisnya berapa Yaitu untuk memperkuat Permodalannya BTN gitu Jadi Dibutuhkan nggak ya Menurut saya dibutuhkan Karena ya problemnya Dihadapi BTN ini lumayan nih Lumayan Apa Meskipun sudah Much better ya Dibandingkan sebelumnya Tapi ini udah Masih gede gitu Problemnya gitu loh Di banking Karena banking ini Satu Kalau dia punya problem Apa ya Untuk dia Grow itu Dia Meski Bank bagus aja Mau grow Ya mau grow besar Itu udah banyak Researchin ya Udah banyak Hambatan-hambatan Karena itu udah banyak Regulasi ini Regulasi itu segala macam Tapi kok Kalau bisa ada bank yang punya problem Untuk grow aja Ya untuk survive Dan untuk grow aja Mungkin lebih berat lagi gitu Nah apakah BTN ini Bank yang jelek Ya menurut saya Selama dikelola dengan bener Ya Enggak sih Tapi Ya memang dia punya problem Seperti ini Kita ceritain Soal problemnya gitu Oke Ups Nah Tama-tama bisa dapetin Ini lebih lengkap Ya Ulasannya lebih lengkap Itu di Stocky Insightnya BTN Jadi kita Akan hitung Berapa sih nilai wajarnya BTN Dan Kenapa 0,7 Book fail ini Gak semurah Yang kelihatannya BBV 0,7 Tadi kita udah Delasin alasannya Terus kita akan hitung Berapa intrinsic value-nya Ini nilai intrinsicnya berapa Ini ada Stocky Insight Yang teman-teman bisa download Dalam bentuk PDF Tapi ini khusus untuk Membership Atau teman-teman Mau ngambil Ala karti aja Mau ngambil Reportnya Itu juga udah bisa ya Nanti teman-teman Tinggal cek di Link di bawah Jadi Ini ada Analisa lebih lengkapnya Ini seperti ini ya Jadi Tadi kita Delasin sedikit Terus ini jauh lebih Lebih komplit lah Angkanya Dan Rasio-rasionya Kita jauh lebih komplit Dan proyeksi-proyeksinya Segala macam Lengkap dengan Intristic value-nya So Ini dulu Untuk pembahasan Soal BBTN And Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Dan semoga teman-teman Lebih paham tentang Indusive banking Secara keseluruhan Jadi teman-teman bisa gunakan Template Berfikir ini untuk Analisa Bank-bank yang lain Misalnya teman-teman Analisa BRI Mau analisa Bank Niaga Mau analisa Bank Panin Dan sebagainya Itu kan ada banyak nih Banking di Indonesia Tapi teman-teman bisa menggunakan Template Berpikir seperti tadi Teman-teman tinggal Plekkan aja Terus teman-teman analisa Oke Semoga bermanfaat Kalau teman-teman Kalau teman-teman like Suka Tinggal like di kolom Di tombol di bawah Kalau misalnya gak suka Silahkan di-slide Cuma gak apa-apa Dan jangan lupa subscribe Bye-bye 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 Bye-bye